Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Ini adalah General Reading Love, Asmara, dan Keuangan secara general untuk kalian yang bersodia, Cleo. Baiklah. Mari kita mulai. Oke. Sepertinya beberapa dari kamu sedang terbentur oleh sesuatu di sini, hubungan, konflik, semacam itu. Dan ini tampaknya adalah sesuatu yang sudah berlangsung cukup lama. Cukup lama terjadi, atau bisa juga cukup lama mencari jalan solusi. Namun belum bertemu dengan solusi. Wow, sama-sama keras di antara kalian di sini. Baiklah. Oke, bisa jadi ini adalah hubungan yang jadi begini. Mungkin hubungan ini ada pengkhianatan di tengah hubungan yang ada. Ada ketidaknyamanan dalam hubungan. Namun, bisa jadi karena sudah terikat oleh pernikahan, pacaran yang lama, tidak berani, seseorang tidak berani meninggalkan yang lainnya, tidak mau. Karena, I'm sorry to say, dia adalah satu-satunya orang tempat untuk bergantung. Ya, hanya bertahan dalam sebuah situasi karena tidak menemukan jalan lain selain saat ini hanya bersemayam di situasi yang sekarang. Pasangan pun tampaknya tidak ingin berubah. Jadi, ini bisa jadi walaupun serumah mungkin tidak sudah no komunikasi, yang satu entah kemana, yang satu kemana. Walaupun terikat dalam sebuah pernikahan, tapi sudah memiliki jalannya masing-masing. Tampaknya seperti itu. Dan, di sini hubungan yang semacam itu dan belum ada solusi. Oke, sama-sama keras mungkin, sama-sama. Oh. Baiklah, di sini. Sama-sama entah, walaupun ini adalah hubungan yang, boleh dibilang hubungan yang toksit, boleh dibilang hubungan yang rumit, boleh dibilang hubungan yang, I'm sorry, tidak ada masa depan yang cerah, useless. Hubungan yang tidak jelas, hubungan yang menggantung, hubungan yang saling menyiksa, tapi ini tetap dijalani oleh masing-masing. Kenapa? Tampaknya belum menemukan solusi di sini, atau mungkin masih menunggu sebuah solusi. Menunggu, bisa jadi waktu yang sedang menunggu waktu, untuk mendapatkan solusi yang diharapkan. Atau bisa jadi di sini, sama-sama kuat, sama-sama mempertahankan ego, sama-sama mempertahankan gengsi, jadi membuat sama-sama ingin tetap bertahan dalam situasi yang tidak sehat ini. Apalagi yang dicari dalam hubungan seperti ini, kenyamanan, T. Empress di sini, kenyamanan, kalian masing-masing walaupun tidak ada pengkhianatan, ada komunikasi yang tidak baik, ada segala sesuatu sulit untuk diselesaikan, mencapai titik temu, tapi kenapa di sini ada T. Empress? Hubungan yang saling menyiksakah? T. Emperor berusaha bertahan satu sama lain, hubungan yang saling menyakiti, itu yang saya dapat di sini, walaupun ada T. Empress di sana. Dan T. Emperor, sama-sama kalian orang yang keras, orang yang kuat. T. Empress di sini. Anak. Ini adalah sebuah hubungan pernikahan yang cukup rumit, satu sama lain, tidak ada kejelasan, tidak ada solusi, menunggu waktu, entah apa yang ditunggu, hanya mempertahankan demi keutuhan keluarga, tanpa indah untuk orang lain, untuk orang sekitar, mempertahankan itu saja, mempertahankan anak, itu yang saya baca di sini, secara general. Ini adalah kartu-kartu dari Mayor Arcana di sini. Kartu apa itu? Kartu yang memiliki energi itu cukup besar. Kisah-kisah yang ada di baliknya, sulit untuk dirubah. Itu yang bisa saya baca. Jadi, tidak mudah, di sini ada two of swords, tidak mudah untuk keluar dari situasi yang menyelimuti ini, tidak mudah untuk mencari solusi, semua serba tidak mudah, walaupun ada luka atau pengkhianatan di sana-sini. Mungkin sebuah tradisi, mungkin berdasarkan sebuah tradisi, mungkin berdasarkan sebuah kebudayaan, itu yang membuat hubungan ini tetap dipertahankan. Hubungan yang tidak sehat ini tetap dipertahankan. Hubungan yang saling melukai tetap dipertahankan. sebuah ikatan pernikahan, sebuah ikatan tradisi, sebuah... Oke, secara general untuk kamu, Leo. Jika kamu resenit dengan tebaran yang ada di depan kita ini, memang hanya waktu yang akan menyembuhkan kamu, memang hanya waktu yang bisa memberikan penyelesaian terhadap segala situasi yang kamu hadapi saat ini. Menyembuhkan luka-luka yang kamu alami saat ini. Karena ini tampaknya memang harus dilewati, ini adalah tidak bisa di... Ikatan yang kamu miliki ini tidak mudah dilepaskan. Ikatan yang kamu miliki ini terhadap pasangan kamu adalah ikatan mungkin yang berasal dari alam semesta. Jadi, apapun situasi kamu, cobalah untuk tetap bertahan dan bersabar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian yang resonate dengan tebaran yang ada di sini. Sepuruh apa perjalanan kamu, sesakit apa luka yang kamu saat ini sedang alami, itulah memang yang mungkin saat ini digariskan untuk kamu. karena saya tidak melihat ada penyelesaian yang mudah di sini. Ditambah dengan kartu-kartu dengan energi alam semesta yang sulit untuk dilewati. dihadapi dengan kesabaran. Walaupun mungkin kamu tidak... maksud saya adalah tidak 100% resonate, dalam arti saya mengatakan di sini, ini mungkin hubungan yang berdasarkan tradisi, ini berhubungan dengan kastat, sulit untuk dilepaskan, sulit untuk ditinggalkan. Maka kamu mau, tidak mau, siap, tidak siap, harus menjalani hubungannya ada. Walaupun kamu tidak seperti itu, namun jika kamu mampir, menonton video ini, apapun situasi kamu saat ini, di mana kamu mungkin sedang mencari penyelesaian, bisa jadi jawaban, masukkan bahwa saat ini adalah memang harus kamu lewati dan kamu jalani, bersabarlah, melewati, dan kuatkanlah hati kamu untuk melewati apa yang sedang kamu alami saat ini. Luka, hubungan yang tidak sehat, karena apa? Ini memang harus kamu lewati, harus kamu jalani, dan hanya waktu positif-negatif. Saya ingin tetap mengatakan bahwa ini adalah karunia dari semesta untuk kamu. Walau jika ini negatif, mungkin bisa menjadi pembelajaran, dan menempa kamu menjadi lebih baik di kemudian hari, atau mungkin di kehidupan, menabung untuk kehidupan yang akan datang. Ya, semacam itu. Masukan untuk kamu, hanya waktu yang akan menyembuhkan luka kamu, dan menyelesaikan permasalahan kamu. Bersabarlah untuk itu. Oke. Melewati hari-hari kamu. Baiklah, kita akan melihat untuk keuangan. Baiklah, untuk masalah keuangan di sini. Sepertinya beberapa dari kamu bisa jadi akan dipindah tugaskan, namun akan mendapatkan kenaikan jabatan, atau kenaikan seleri. Beberapa dari kamu mungkin tetap berada di pekerjaan yang sekarang, di lokasi yang sekarang, tapi bisa jadi di bulan Januari ini akan mendapatkan peningkatan jabatan pula, atau seleri pula. Oke, di situ ada 10 of cups. di sini sepertinya semoga kamu pun semakin menjadi lebih nyaman dengan lingkungan kamu saat ini. Teman kerja, rekan kerja, pimpinan, semacam itu. Saya melihatnya seperti itu. Saat ini mungkin kamu belum merasakan kenyamanan, bisa jadi mungkin kamu adalah orang baru di kantor tersebut. Untuk kamu ya, mungkin bekerja di kantoran. Namun, saya melihatnya di sini seiring waktu, kamu akan bisa semakin mapan, diterima, nyaman, di lingkungan kamu saat ini. saat ini. Oke. Ya, saran saya untuk kamu yang mungkin akan dipindah tugaskan, ada baiknya untuk kamu terima saja, tidak perlu takut dan ragu, karena kamu akan diterima di tempat baru kamu nanti pula. Oke. Seven of Pentacles, apa yang kamu kerjakan, membuahkan hasil, apa yang kamu inginkan, akan kamu dapatkan. Semoga kita aminkan semua yang baik-baik. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. selamat menikmati.